Ketika dia ke Amerika itu burungnya kemanain, kenapa gue gak kenal dari dulu ya, gue ambil-ambilin ke burungnya kemanain, sebelum lo berangkat ke Amerika tuh. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Aduki yang siang hari ini gue udah janjian sama salah satu disebut bos. Ya bos, bos muda banget, terkenal di dunia burung, iya, hobinya beraneka macam. Yang pastinya gue pengen ketemu dulu, ini kita ada di gedung sate, ini pusat bandung, kita pengen lounge, jadi makan siang. Eh bener ya makan siang lounge ya, kalau pagi itu sarapan ya, makan siang bareng, tadinya mau sarapan bareng, cuma si bos ada meeting, akhirnya kita delai ya, kita undur beberapa menit, bahkan beberapa jam ya. Sekarang udah jam 1.28, barusan saya 1.20 udah nyampe, ini berarti langsung kita kesana bareng Yaya, bareng Agung, bareng Wahuyong, kita pengen kenalan, karena sosok orang ini tuh bener-bener yang buat gue itu termotivasi, buat gue itu, apa namanya, jadi gimana ya, jadi semangat gitu. Dia muda, punya bisnis banyak, terus bahkan dia lulusannya tuh Amerika men, kalau gak salah University California, kalau gak salah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, dia baru lulus juga dari luar negeri, dia juga hobi burung juga, makanya kita pengen berbincang lebih lanjut. Oke, kita udah nyampe di tempat yang sudah kita janjikan, gue mau telepon dulu, beliau udah nyampe duluan. Lalu, kita telpon bosnya. Sebelah mana? Sebelah ke dalamnya, ini kita ke Sambara. Ada keluar lagi? Oke, gimana, Pak Rau? Kita ketemu. Akhirnya kita metew. Ya, ini kita ketemu, nanti kita ngobrol-ngobrol. Siap, siap. Bersama. Yuk, pesan tikus. Yuk. Yuk. kita makan khas Sunda karena di Bandung itu terkenal sama khas Sunda dan bos Reynaldi ngajaknya ah kayaknya kita makan khas Sunda enak akhirnya yaudah kita makan Sunda kenapa kenapa lu kenapa lo milihin khas Sunda apakah di Amerika enggak ada makanan di Amerika enggak ada makanan khas Sunda apalagi sambal apalagi sambal dan guri-guri nyoi seru juga terdapat orangnya jadi siang ini apa namanya kita makan bareng gue nggak tahu nih yang masing-masing bosnya apa bos pakai apa bos saya pakai babat sama ayam goreng babat ayam goreng pakai gorengan juga kalau gue pakai ikan mas kayaknya enak gitu gurih-gurih ya pakai apa ya ayam kampung ayam kampung aku sama ayam kampung ayamnya betina ya komplit oke kameramen gue apa ya oh ikan mas oh sama ikan mas jadi kita sebelum ngobrol alangkah baiknya kita mengisi perut dulu ya boleh boleh baru habis itu kita ngobrolan lebih serius makanya jangan ditutup lu channel gua ya kita makan dulu mari makan jadi tadi udah makan enak banget ini sun ini luhun-luhun pisang ini atas di traktirannya gua kayaknya kalau ngibut bos nggak enak gua makinanya renali aja di 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 kita kan hampir seumur iya ya hampir seumur walaupun sebenarnya gua lebih tua men tapi kelihatannya gua lebih muda yang moros lu di jadi gini di teman-teman kicau mania kan khususnya kicau mania taunya lu adalah apa namanya sosok yang apa ya gua dibilang sangat semangat banget nih dunia burung emang kenal burung dari sejak kapan sebelumnya gua pertama kenal burung kenal burung merpati awalnya merpati awalnya dulu sama kayak yang panjang berarti ya iya tapi mungkin dia saya baru-baru tahun 2012 lah 2010 2010 awal merpati awal merpati dulu terus saya dikenalkan sama om saya berarti dulu sempet panas-panasan ya panas saya dulu yang bikin lapang babatan babatan dulu rame sekali bener-bener gua pernah ngadain tabanasan mobil terus event motoran sama event dulu istilahnya disebutnya jagungan lah ya jagungan nah dari merpati berapa tahun sampai tiba-tiba kok ke gicau nah akhirnya kan pertama kan dari merpati dulu gua bener-bener semangat banget lah main merpati nah abis gitu akhir-akhir tahun 2014 mulai deh merpati ini kurang diminati orang kurang diminati orang nah di babatan ini peserta-peserta pemain merpati ini mulai pindah haluan ke ke kecawan pindah haluan nah saya nggak tahu jelasnya kemana cuman dasarnya emang saya pencinta hewan khususnya pencinta hewan eh pencinta unggas saya coba main ke salah satu temen saya terus dia punya burung cendet pentet pantes temen-temen cendet saya Indonesia kenal semua sama yang satu ini oke awal burung berarti pertama cendet awal burung pertama kali beli burung cendet burung ke cal berapa tahun itu waktu itu? waktu itu 800 ribu karena masih kecil gua tahu itu uangnya pasti hasil nambu uang jajan uang jajan nah lu beli orang tua lu gimana ya berisiknya dirumah lu gini waktu itu kan akhirnya kan saya main merpati-main merpati kan nah akhirnya tahun 2013 saya beli satu ekor burung pengtet saya dapat referensi dari joki merpati saya bagus nih bos? bagus katanya ada temen saya punya burung burung apa burung pengtet katanya gacor saya belum ngerti ada isian ada isian apalah ngerolnya gimana lah harus materinya gimana lah dari volume atau gimana saya belum ngerti suka aja cuman ada burung katanya bagus katanya sih pernah juara pernah juara dikasih liat di agama nyata gua kan dulu belum ngerti kan wah bener ya itu burung bukti bagus beli akhirnya gua beli deh 800 ribu asik beli 800 ribu pake santan jelek gantangin tuh jawabain nah gua hari Selasa beli hari Rabu gua inget banget gua pertama kali dateng ke kontes burung tahun 2013 dimana tuh? di Lugun Tiis di Bandung di Lugun Tiis gantang lu sendirian gua ajak joki merpati gua gua kan gak ngerti kan joki merpati gua pun gak ngerti sama-sama kokoh nih gimana ini gimana cara gantanginnya gitu terus-terus bang guys nah akhirnya gua gantangin gua gak ngerti apa-apa banyak yang teriak-teriak nomor gantangan gua cuman diam aja oh gini burung gitu loh gua gak ngerti tapi ngeliat burung itu burung lu jalan gak? urung gua bunyi bunyi nah akhirnya sampai akhir penilaian urung gua kenapa dapet bendera? polos polos masih polos kok dapet bendera? kok dapet bendera? nama joki gua bumuh dulu joki merpati mas bumuh kenapa dapet bendera? saya juga gak tau katanya bingung saya juga bagus nah akhirnya gua tanya dong ini artinya dapet bendera apa ke peserta yang lain? oh itu burung kamu juara gua tanya waktu itu juara tiga seneng berarti juara tiga di luntis pengtepu waktu itu tahun 2013 pengtep teraminya mint ampun ya waktu tahun-tahun itu memang lagi jaya-jayanya wah iya jayanya pengtepu bener-bener kelas primadona lah salah satu burung primadona di Batum ada waktu itu kurang lebih full jantangan bisa 70 dari situ dari pentet lu berambah ke semua burung akhirnya enggak dulu pentet dulu pentet dulu gua emang kubinya pentet ayo beli-beli-beli banyak-banyak-banyak udah kan juara akhirnya gua mulai nih jarian juara sekali punya burung satu tapi ingin punya burung lagi asik dan akhirnya eh kok tadi gua tanya lu itu waktu lu masih SMP atau SMA? si SMP kayaknya SMP ya SMP SMP nah gua kenal sama Renaldi itu sekitar ya setahun yang lalu itu ternyata gua mau ketemuan sorry A gua bukan di Indonesia gua bilang kan lu bisa ngomong Indonesia kenapa lu nggak di Indonesia ya kan gua lagi kuliah di Amerika akhirnya gua bilang kan wow ternyata ya kan orang yang gua chat itu ya kan orangnya lagi kuliah di Amerika nah sebelum ke Amerika lu gimana burung-burung lu kan udah banyak hmm nah akhirnya kok bilo harus di kemanain tuh akhirnya dari 2013 gua main pentet koleksi pentet semua pentet karena gua demen nah akhirnya gua mulai deh abis dari satu burung pentet gua main kenari main burung kenari main burung murai dan yang lain-lainnya lah nah akhirnya gua tahun 2015 2015 harus ngeliat 2015 gua koleksi burung udah banyak banget udah 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 banyak banget hampir segala jenis gua punya oke oke waduh udah banyak banget gua juga masih raba-raba lah gua kan emang dasarnya kan dipentet kan jadi gua bener-bener spesialnya ngertinya dipenteret nah tahun 2015 gua belanja-belanja burung banyak banget lah burung murai burung burung kenari tapi gua masih belum ngerti akhirnya ngumpuk dong burung di rumah betul nah 2015 2015 bulan Oktober itu waktu gua masih udah SMA udah SMA aduh gua mau ngelanjutin studi nih nah ini nih terus 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 akhirnya gua lanjutin studi gua cek cek kan kata ayah saya ayah gua ngomong lu dari TK sampai SMA udah sekolah di internasional pengantar bahasa Inggris betul apakah gak sayang kalo lu lanjutin universitas lu di Indonesia sedangkan lu udah udah dari kecil sampai SMA udah 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 pasif bahasa Inggris nah akhirnya gua planning buat ke Singapura awalnya awalnya terus kenapa buat ke Singapura bisa pulang balik gua udah rencana gua udah rencana gua udah rencana terus 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 setiap hari Jumat gua pulang ke Bandung nah itu dia itu dia gua mikir gitu minggu malem gua pulang ke Singapura lagi betul kan cuman sejam kan nah akhirnya bokap gua mungkin ngeliat kalian tau deh ini anak kok fokus-fokus sama ke burung seburung akhirnya dilempar lah gua gua jauh di Amerika ke Amerika ke San Francisco oh gua tadi salah ya California San Francisco San Francisco itu di California gua juga bener hahaha gua yang salah tadi pembukaannya salah sorry ya oke lu di San Francisco ya kan selama pendidikan pelajar lu disana berapa tahun pendidikan disana kurang lebih 4 tahun 4 tahun 4 tahun nah mungkin temen-temen ah ngomongin burung aja bosan kita ngomongin gua nanya di Amerika oke gua tanya di Amerika ada tempe gak hahaha gak ada terus pembelajar disana gimana sih gua pengen tau juga nih temen-temen itu sama aja sama aja sebenernya dengan dengan di Indos gak beda jauh ya cuman bedanya disana kan kita kan bisa lebih berdikari lah ya kita kan belajar untuk survive sendiri betul jauh dari orang tua kita harus ngurusin apa kan ada lagunya makan makan sendiri minum minum sendiri udah 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 banyak juga jadi makan nyiapin sendiri cuci baju sendiri di studi sendiri lo kesini gak bawa pembantu gak ya? waduh emangnya gua sultan oke, sampe akhirnya 4 tahun lo disana, lo ngerasa kangen gak sih sama burung-burung lo? gimana ini? waduh, gua rindu banget rindu banget? rindu, rindu banget apalagi kan emang gua kan hobinya kan hewan ya ulihara hewan gua lebih piara semua hewan gua piara dulu, dulu sebelum gua hobi main guru sebelum hobi main lopati gua hobinya reptile reptile reptile, mamalia sampe gua waktu tahun 2009 gua sempat buka mini zoo wah, ish ish apa itu? mini zoo mini zoo itu apa? gua belum tau zoo kebun binatang mini oh, kebun binatang mini ya waktu itu namanya animal zone animal zone ada di ciaplas masih ada itu? sekarang gua kan udah gak terlalu fokus ya jadi gua ya binatang-binatangnya gua udah kasih-kasiin ke orang oh ya daripada nanti nyamu bajir kasihan kan gua kan bener pecinta hewan oke oke, tadi apa namanya gua belum nganya ya ketika dia ke Amerika itu burungnya kemanain kenapa gua gak kenal dari dulu ya gua ambil-ambilin burungnya kemanain sebelum lu berangkat ke Amerika tuh nah sebelum gua berangkat ke Amerika akhirnya ya akhirnya burung-burungnya gua titipin lah ke joki gua ke perawat-perawat pantes setiap event nama Renaldi Musada atau RH itu selalu ada di daftar juara apalagi di kelas pentet bahkan terakhir gua liat dia masih di Amerika tapi juara BC ya BCM oh SF di piala pangkal perjuangan ya keren emang dulunya burungnya banyak gitu nah sekarang nih udah balik lagi ke Indonesia kegiatan utama hobi dulu buat nge-press otak atau memang ada kegiatan lain setelah baliknya gua ada kegiatan ya kegiatan ya bantu ayah gua utamanya bisnis utamanya bisnis lah bisnis apalagi selain bisnis kalau di bisnis gue pembahasannya agak susah men gua bukan orang bisnis ya jadi dia lebih expert nah selain bisnis apalagi misalnya jelas sening trapling apa gimana gua ngeliat dia ke puncak Bogor dipake patwa gua liat di storynya jadi gini gua kan bisnis emang kan gua kan bantuin bokat gua bantuin ayah gua tuh bisnisnya kan ada dimana-mana ya jadi sembari bisnis sembari trapling oh gua kira enggak hobinya sekarang ada trapling juga sambil bisnis lah kalau trapling doang gua makan apa asik gua makan apa sekarang dia udah berdikari juga waktu di Amerika sekarang masih ada hobi-hobinya yang lainnya masih masih burung masih ada burung pasti tentu jelas selain itu itu kalau hobi burung sih udah mendarah daging mendarah daging ada lagi selain hobi selain hobi burung gua hobi mobil antik kita harus liat mobil-mobil antik karena gua pernah ngeliat banyak banget selain mobil antik selain mobil antik gua hobi apa hewan lagi ada hewan apa? ikan ini ikan juga gua terakhir ikan itu di tasik malaya itu ikan koi ya ikan koi gua punya koleksi ikan arwana ratusan arwana super rep kayaknya perlu kita bedah juga kesana ya kayaknya ini arwana itu lebih apa namanya kita belum punya konten ya oke arwana apalagi ada lagi apa baru itu yang tiga kerja lah kerja 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 harus dijadikan hobi ya kita harus enjoy oke kalau kerja dijadikan enjoy kita lebih semak lagi makin fresh lagi dia baru berapa umurnya gua belum tanya juga lu umurnya berapa sekarang? sekarang dia baru masih juga berapa? 21 kalau di Amerika nanya umur itu gak boleh bener gak? kalau di Indonesia wajib karena apa? buat motivasi buat temen-temen baru 21 tahun ya 21 tahun tapi bisa berbisnis apa? melanjutkan dari perjuangan orang tua bahkan dia nanya-nanya karena aduki dunia kicau mau di lego berapa nih? selamat gua nih jadi ini pembahasan mungkin bisa kalian temen-temen apa namanya dalam ini ya artikulasinya ya kan ilmunya yang kita pelajari dengan berdikari itu sama kita akan melanjutkan konten selanjutnya karena gua penasaran mumpung di hari ini libur itu gua pengen apa? ngegrebek tempat-tempat dia kayak arwana sama tempat tinggalnya kayaknya seru nih setuju? kalau setuju like dan share video ini buat temen-temen semuanya biar kita tahu siapa sosok Renaldi gusadah di Badung ini bersama gua Duki dan Renaldi see you next time again see you bye bye subscribe subscribe Terima kasih.